Oke baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Cara mudah menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang bagian yang keempat Pada bagian yang keempat ini, soal yang akan kita bahas Ini dia, gabungan bangun ruang yang terdiri dari dua bangun ruang Di atas ini ada limas yang di bawah kubus Soal ini mirip dengan soal pada bagian yang kedua Kalau pada bagian yang kedua, itu di atas ada limas, di bawah balok Jadi yang membedakannya, bangun ruang yang di bawah ya Kali ini kubus, sebelumnya pada bagian yang kedua yaitu balok Oke kita lanjutkan Karena dia terdiri dari dua bangun ruang, yaitu limas dan kubus Maka rumus untuk menentukan luas permukaan gabungannya yaitu Luas permukaan gabungan sama dengan Luas permukaan limas ditambah Luas permukaan kubus kemudian dikurang Dua kali Luas bagian yang berimpit Oke, selanjutnya kita tinggal mencari Berapa luas permukaan limas Berapa luas permukaan kubus Dan berapa luas bagian yang berimpit Oke, kita cari luas permukaan limas terlebih dahulu Kita cari di atas ini Luas permukaan limas sama dengan Rumus menentukan luas permukaan limas yaitu Luas alas ditambah luas sisi miring Untuk sisi miring sendiri Ada juga yang menyebutnya sebagai sisi tegak Nanti sesuaikan dengan yang ada di sekolahmu Oke Oke, kita lanjutkan Sama dengan Luas alas Alas limas, perhatikan Nah, ini dia alas limas Alas limas ukurannya sama dengan Tutup kubus Oke Tutup kubus atau salah satu dari sisi kubus Kubus itu memiliki Panjang rusuk yang sama Oke Jadi, karena rusuk kubus Panjangnya 10 Maka Yang di atas ini juga 10 Yang ini juga 10 Oke, rusuk yang ini ya Ini 10 Ini juga 10 Perhatikan Karena alas limas ukurannya sama dengan tutup kubus Atau sama dengan salah satu dari sisi kubus Menentukan luas sisi kubus Rumusnya rusuk kali rusuk Perhatikan rusuk yang ini 10 Yang ini juga 10 Maka luas dari alas limas Yang bentuknya persegi Tinggal kita kalikan 10 kali 10 10 kali 10 100 Jadi Luas alas limas yaitu 100 Kemudian ditambah Ditambah luas sisi miring Perhatikan sisi miring dari limas Alasnya berbentuk persegi Otomatis Sisi miring dari limas Itu ukurannya sama Oke Sisi miringnya ada 4 Jadi Keempatnya Keempat sisi miring itu Tentu memiliki Ukuran luas yang sama Oke Kita ambil Satu sisi miring saja Kita misalkan kita ambil yang Sisi samping kanan Oke kita gambarkan disini Ukurannya Perhatikan ini 10 Alas segitiga ini 10 Ini dia ya Ini alasnya Panjangnya 10 Kemudian Tingginya Ini tinggi segitiga ya Tingginya 15 cm Ini dia 15 cm Oke Garis berwarna biru Oke selanjutnya Kita tinggal cari Berapa luas segitiga ini Luas segitiga Sama dengan Rumus menentukan luas segitiga Yaitu Setengah Dikali Alas Dikali Tinggi Oke sekarang Kita tinggal memasukkan Nilai tiap variabel Sama dengan Setengah tetap Kemudian Dikali Dikali alas Alas panjangnya 10 Jadi disini 10 Kemudian dikali Dikali tinggi Tingginya 15 Disini 15 Sama dengan Cara mengalihkannya 1 Dikali 10 Kita peroleh 10 Kemudian 10 Dikali 15 Kita peroleh 150 Selanjutnya 150 itu Kita bagi dengan 2 150 dibagi 2 Kita peroleh 75 Oke Bisa ya Cara mengalihkannya Oke Kakak gulangi ya 1 yang ini Kalikan dengan 10 Kemudian Kalikan dengan 15 1 kali 10 10 Kemudian 10 kali 15 150 Kemudian 150 Kita bagi Dengan 2 150 Dibagi 2 Kita peroleh 75 Oke 75 ini Adalah Luas Satu sisi miring Limas yang kita bahas Kali ini Memiliki 4 sisi miring Yang ukurannya sama Tentu Luas seluruh Sisi miringnya Tinggal kita kalikan 4 Dikali 75 Oke Oke kita lanjutkan Sama dengan 100 Ditambah 4 Kali 75 Kita peroleh 300 Sama dengan 100 100 Ditambah 300 Kita peroleh 400 Satuannya Sentimeter Kuadrat Oke Kita sudah dapatkan Luas permukaan Limas Selanjutnya Kita akan Tentukan Luas permukaan Kubus Yaitu Bangun ruang Yang di bawah ini Oke Kita tentukan Di bawah sini Luas permukaan Kubus Sama dengan Kubus Memiliki 6 buah Sisi Yang Luasnya Sama Jadi Rumus Menentukan Luas permukaan Kubus Yaitu 6 Dikali Sisi Sama dengan 6 Dikali Sisi Kubus Bentuknya Persegi Rumus Menentukan Luas Satu sisinya Yaitu Rusuk Dikali Rusuk Oke Sekarang Kita tinggal Memasukkan Nilai Rusuknya Sama Dengan 6 Dikali Dalam Kurung Panjang Rusuk Kubus 10 cm Berarti 10 Dikali 10 Tutup Kurung Sama Dengan 6 Dikali 10 Kali 10 100 Sama Dengan 6 Dikali 100 Kita Proleh 600 Satuannya cm Kuadrat Oke Luas permukaan Limas Sudah Luas permukaan Kubus Sudah Sekarang Kita tinggal Mencari Luas bagian Yang berimpit Kita cari Disini Oke Luas bagian Yang berimpit Sama Dengan Perhatikan Perhatikan Bagian Yang berimpit Nah Ini dia Bagian Yang berimpit Yang berwarna Merah Oke Bagian Yang berimpit Disini Yaitu Alas Limas Berimpit Dengan Tutup Kubus Kedua Sisi Ini Memiliki Ukuran Yang Sama Jadi Kita Tinggal Mencari Berapa Luas Tutup Kubus Tutup Kubus Adalah Salah Satu Dari Sisi Kubus Rumus Menentukan Luas Sisi Kubus Yaitu Rusuk Kali Rusuk Ini Rusuknya Sepuluh Tentu Kita Kalikan Sepuluh Dikali Sepuluh Sepuluh Kali Sepuluh Seratus Jadi Luas Bagian Yang berimpit Yaitu Sepuluh Kali Sepuluh Sama Dengan Seratus Satuannya Sentimeter Kuadrat Oke Kita Sudah Dapatkan Semua Luas Permuka Limas Luas Permuka Kubus Dan Luas Bagian Berimpit Tinggal Kita Masukkan Nilainya Masing-masing Sama Dengan Luas Permuka Limas Kita Proleh Tadi 400 Disini 400 Ditambah Luas Permuka Kubus Ini dia 600 Berarti Disini 600 Dikurang 2 Kali Luas Bagian Berimpit Ini dia Luas Bagian Berimpit Yaitu 100 Jadi Disini 100 Sama Dengan 400 Ditambah 600 Dikurang 2 Kali 100 Kita Proleh 200 Sama Dengan 400 400 Ditambah 600 1000 Kemudian 1000 Dikurang 200 Kita Proleh 800 Satuannya Sentimeter Kuadrat Bisa ya Oke Ini mudah Tapi jika masih ada Yang ingin ditanyakan Cantumkan Di kolom Komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh